Sosok Indah Nefertari memang tak lepas jadi perbincangan. Terutama setelah dirinya memutuskan menikah dengan Renaldi Wahab atau lebih dikenal Aldi Bragi yang saat itu masih berstatus suami Ririn Dwi Ariyanti. Ia pun membuat Ririn Dwi Ariyanti terkejut setelah sang mertua jadi lebih sayang kepadanya. Hal ini membuat hubungan Ririn dengan mertuanya akhirnya terbongkar. Pasalnya, Ririn mengaku merasa dihianati lantaran sang mertua merestui perselingkuhan Aldi Bragi dan Indah Nefertari. Merestui anaknya punya istri kedua, Ririn sebagai menantu pertama tak terima. Ibu mertuanya pada saat itu, selaku neneknya anak-anak ibu mertua merestui dan mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Aldi dan Indah Nefertari. Bahkan Ibunda Aldi menyebut sudah memiliki menantu baru. Bahkan Indah diberi hadiah tas oleh beliau, ucap Ririn. Walau sudah dekat dengan Ibunda Aldi, namun hingga detik ini pengusaha tajir itu belum mengaku menikah siri dengan Indah di depan Ririn dan anak-anak. Ririn yang awalnya ketal mengetahui hubungan gelap suaminya, kini memilih tutus komunikasi dengan mertua. Saya berkomunikasi dengan ibu mertua, sebelum mengetahui Indah selingkuh. Tapi kemudian saya memilih tak berkomunikasi dan berhubungan lagi dengan mertua, karena saya merasa dihianati. Bahkan anak-anak juga tak pernah berhubungan dengan neneknya, Pungkas Ririn. Sementara itu, Indah Nefertari dikabarkan hamil 7 bulan. Aldi Bragi pun juga dikabarkan menggelar acara syukuran 7 bulanan kehamilan Indah Nefertari. Acara syukuran Aldi Indah tersebut digelar dengan menggunakan adat Jawa, dan diketahui dihadiri oleh Kang Putri Siti Adira Kaliani. Indah Nefertari belakangan lagi jadi perhatian warga net karena isu perkelingkuhannya dengan Aldi Bragi. Dia disebut sebagai orang ketiga di pernikahan Aldi dan Ririn.